Intro Informasi Dan ingin membahas Calvin dan Servatus Kita masih sampai pada poin dimana Saya ingin menunjukkan dari banyak sumber bahwa Servatus ini bukan seperti yang Oh maaf saya belum doa Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih bahwa Malam ini kami bisa kembali berkumpul tempat ini Untuk melanjutkan seminar tentang reformasi ini Dan kami melanjutkan pembahasan tentang Calvin dan Servatus Kami mohon supaya kau hadir Tuhan Dan kalau ada yang masih dalam perjalanan Kami berdontok mereka Tolong kumpulkan secepatnya Sehingga mereka pun bisa ikut bersama kami Dalam belajar firman Dan Tuhan ampun disucikan kami semua dari segala dosa Dan berdua pembina dengan rohmu Dalam sepanjang acara Firman ini Berserta dengan tanya jawabnya nanti Dan tolong memberikan kekuatan dan pikiran suara Dan tentunya saat ini mata yang sedang terganggu Tolong kau juga kuatkan Sehingga dia bisa Menyampaikan seluruh pelajaran dengan baik Dengan Sejelas-jelasnya dan dengan benar Dan lengkapi pembahasan kekuatan pekerjaan rohmu Supaya jangan semua terkeluar dan kembali sia-sia Tapi biarlah semua tertahanan untuk memperkuat dan kehidupan kami Dan kemuliaan Tuhan Dan kami berdontok kami semuanya mendengar Berikan kami keterbukaan Berikan konsentrasi Berikan terang Dan buat kami mengerti Dan biarlah kami bisa menentukan Mana yang benar Antara orang-orang yang Mengatakan Gawin membunuh servetus Atau Yang akan diberikan oleh Hamba menanti Dan kami juga menitipkan Atas-atas yang menantikan Tuhan Bimbing Jemaat dan bertanya Dan juga Memerang jawab dan berkati Sehingga Semua itu bisa menambahkan Apapun yang masih kurang Meluruskan yang salah mengerti Memperjelas yang kabur Dan sebagainya Jatan pasti bekerja Kuatkan semua kami Dan juga kami berdontok Bistik Memang kalau tegak pakai Bahkan cuaca Tolongkan darikan Tidak mengganggu acara ini Sampai semuanya selesai Terima kasih Bapak Dan nama Yuska berdoa Amen Kita mau lanjutkan Tentang pembahasan Calvin dan Servetus Dan saya masih sampai pada bagian Dimana saya membahas Tentang Servetus Berbeda dengan Tuduhan dari Gai Tirti Maupun Cento Liao Yang sudah saya dicarakan Pada session pertama Yang mengatakan bahasa Servetus ini Dipunuh Oleh Calvin lah Dokumatilah Hanya karena dia Mengkritik Calvin Menyerang ajaran Calvin Saya sebaliknya Membuktikan Jodohan bahwa Hukuman mati Yang dijatuhkan Dari Servetus ini Bukan sama sekali Karena dia Anti Calvin Tetapi Karena dia memang adalah Pertama orang sesat Dan kesesatannya Bersifat sangat-sangat dasari Dan Bukan hanya orang sesat Dia memberitakan Sehingga dia Layak disebut Bagi nabi palsu Dan Bukan hanya itu lagi Masih tambah lagi Dia Memberitakan Kesesatannya Dengan penghujatan-penghujatan Dan Masih tambah lagi Penghujatannya itu Luar biasa Berani dan kurang ajar Sehingga Memarahkan Semua pihak Yang percaya titunggal Maupun percaya Kehilang kristus Percaya baptisan Anak Bayi Dan sebagainya Jadi saudara Sekalipun dia memang Anti Calvin Tetapi Bukan karena Anti Apa ya Calvinis Calvinisme yang khusus Seperti predestinasi Bukan sama sekali Bukan karena itu ya Tapi justru karena Dia menentang Ajaran-ajaran Tendasari Yang bukan hanya Dipercaya oleh Calvin Tapi seluruh Protestan Bahkan Katolik juga Sehingga Memarahkan Semuanya Semua Protestan Semua Katolik Marah Karena penghujatan Yang dia lakukan Dan ini Yang masih saya Buktikan Dalam poin ini Saya sudah Memberikan beberapa Sumber Dan pada Session yang kemarin Saya sudah Menggunakan Sumber Yang keempat Kalau saya tidak salah Di Seed Skaf ya Dan saya belum selesai Sekarang menganjutkan Dari Seed Skaf ini ya Jadi Ingat ya Ini membuktikan Kesesatan Dari Selvetus Bukan hanya Cuma Anti Calvin Tapi Dia betul-betul Sesat Yang lebih Pasu Dia menghujat Jadi ini Semua Kutipan-kutipan Membuktikan Hal itu Saya berikan kutipannya sekarang Pasal 147 Sistem teologi dari Servetus Calvin dalam bukunya Revutatio Erorum Mikservetio Opera Volumeskensken Menggambarkan doktrin-doktrin Servetus Dari tulisan-tulisannya Dalam 38 artikel Tanggapan Servetus Bantuan dari tanggapan itu Dan lalu suatu pemeriksaan penuh Dari seluruh sistemnya Sebelum kita melanjutkan Pada pengadilan kesesatan atau bidang Kita harus memberikan suatu pernyataan Yang berhubungan tentang pandangan-pandangan Servetus Seperti yang dinyatakan dalam pekerjaan Atau tulisannya yang terakhir Dan yang paling mendetail Dan perhatikan ini ya Bagi orang-orang sejamannya The restitutio Tulisan dari Servetus ya Kelihatan sebagai suatu campuran yang membingungkan Dari bidat-bidat Sabelianisme Samusatanik Samusatanik ini Samusata ya Polos Samusata itu Dianggap sebagai pendiri dari suatu ajaran sesat Yang namanya Namanya Adoptionisme Lalu ajaranisme Apolinarianisme Apolinarianisme Dan Peligianisme Dicampur dengan kesalahan-kesalahan Anabaptis dan Bekulasi-bekulasi Neoplatonik Panteisme Jadi Perhatikan ya Campuran yang membingungkan Dari begitu Banyak bidat Memang kalau Dilihat dari adhan-adhan dia Orang akan bingung Dia ini mau dikelompokkan Dalam bidat yang mana Karena kacau Baru tidak karu-karuan Karena itu jangan heran Kalau ada orang menilai Dia begini Dia begini Loh rasanya kok enggak Orang bingung Baca tulisan dia Sudah kacau Baru Bukan cuma sejarah Tapi banyak kacaunya Tidak karu-karuan Orang bingung Dimasukkan Kelompok apanya Sekarang perhatikan Hakim-hakim Atau penilai-penilai yang terbaik Dalvin Sudah masuk di sana ya Saizat Traksor Baun Doner Hanak Menemukan akar Dari sistemnya Dalam pantai Isma Sangat berbeda Dengan seorang skeptik Dan rasionalis Yang mempunyai Suatu keyakinan Yang sangat kuat Positif Tentang kebenaran mutlak Dari agama Kristen Yang menganggap Alkitab Sebagai suatu sumber Kebenaran Yang tidak bisa salah Dan menerima Kanon tradisional Tanpa bantahan Saya tidak tahu ya Karena tradisional Yang dia Maksud Yang dimaksud Yang mana ya Karena dia Sebetulnya Dalam belajar Katolik Kalau dia dalam belajar Katolik Dia menerima Doto Kanonika Atau tidak Dengan mesi Tapi rasa-rasa tidak ya Sejauh itu Ia setuju Dengan Protestantisme Yang indiri Tetapi Ia berbeda Darinya Dari Maupun dari Romanisme Atau Katolik Dalam Prinsip-prinsip Dan tujuan Ia mengklaim Berdiri Di atas Kedua Kelompok Sebagai Pemulis dari Kegesanan Yang primitif Yang mengeluarkan Kesalahan-kesalahan Dan mengkombinasikan Kebenaran-kebenaran Dari pengakuan Iman Katolik Dan Pertan Dan tujuan Alkitab Bagi pembimbingnya Mengarap Para suatu Revolusi Yang lebih radikal Daripada Para tokoh Reformasi Jadi Kalau ini Katolik Reformasi Tokoh Reformasi Termasuk Calvin Luther Bagainya Naba Dia Mau lebih benar Dari ini Jadi Maunya Mereformasi Kelompok Reformasi Ini Dia menyalahkan Baik Katolik Maupun Protestan Yang mereformasi Katolik Yang mulai Dengan suatu Doktin baru Tentang Allah Dan tentang Kristus Dan melemahkan Atau merusak Perlahan-lahan Fondasi Dasar Dari pengakuan Iman Katolik Tiga ciri Yang paling negatif Tiga ciri Yang paling menonjol Dari sistemnya Adalah Tiga penyangkalan Penyangkalan Tentang dogma Yang ortodoks Dari atau Tentang titunggal Sebagaimana Diadukan Dalam pengakuan Imanesia Pengakuan Tentang kristologi Yang ortodoks Sebagaimana Ditentukan Oleh sidang gereja Epimenek Chalcedon Dan Penyangkalan Baptisan bayi Yang dipraktekan Di mana-mana Kecuali oleh Anak baptis Dari tiga sumber Ini Ia mendapatkan Atau menyimpulkan Semua kedahatan Kedahatan Dan kerusakan Kerusakan Dari gereja Dua penyangkalan Yang pertama Adalah dasar Dari revolusi Teoretis Yang ketiga Adalah dasar Dari revolusi Praktis Yang ia rasakan Dia sendiri Panggil Secara providencia Untuk mencapainya Dalam bukunya Yang tanpa nama Ketiga penyangkalan Itu Dalam hubungan Dengan apa Yang kelihatan Sebagai penghujatan Yang mengejutkan Sekalipun Tidak dimaksudkan Seperti itu Enak ngerti Bagaimana Skars ini Menambahkan Gata-gata Sekalipun Tidak dimaksudkan Seperti itu Jelas-jelas Dia maki-maki Tidak dimaksudkan Seperti itu Maksudnya apa Membuatnya Sebagai objek Dari ketidaksenangan Atau kejijikan Bagi Semua Orang-orang Ketan Ortodoks Dari zamannya Protetan Maupun Katolik Roma Dan membimbing Pada hukuman Gandanya Dua kali hukumannya Pertama di Wina Dan lalu Di Jenewa Di Wina Setelah dia Jatuh hukuman mati Oleh Gajah Ketulik Tapi dia bisa Berhasil lari Larinya Ke Jenewa Dari tangkap Lagi Disana Jatuh hukuman mati Dan betul-betul Dia mati Jadi saudara Pertama Saudara bisa perhatikan Orang ini Menggunakan Alkitab Dia punya Keperjaan yang Kuat sekali Dalam Alkitab Dan dia Menggunakan Alkitab Jangan Terlalu Cepat percaya Hanya karena Orang percaya Alkitab Jangan terlalu Cepat percaya Pada ajaran Hanya karena Ajaran yang Banyak Menggunakan Alkitab Karena Yang penting Yang penting Bukan Menggunakan Ayat Tetapi Bagaimana Menafsirkan Ayat Kalau kita Membanding-bandingkan Kelompok-kelompok Kristen Saya kira Dari semua Kelompok Kristen Yang ada Saat ini Saksi Yufa Itu Menggunakan Ayat paling Banyak Reggae Menganggap Keduanya Sebagai Bidad Jadi Hanya Karena Pakai Alkitab Itu Tidak Ada Artinya Apa-apa Memang Kalau Tidak Pakai Alkitab Ya Tentu Kita Pasti Tidak Menerima Tapi Kalau Pakai Alkitab Kita Mesti Melihat Lagi Penafsilahnya Bener Atau Salah Nah Orang Ini Pakai Alkitab Jadi Orang Yang Pakai Alkitab Tapi Setel Itu Sudah Ada Sejak Zaman Dulu Jadi Jangan Helan Hari Kedua Sudah Kita Melihat Bahwa Kesesatan Dari Sarkatus Tadi Sudah Kita Lihat Campuran Dari Bermacam Macam Pandangan Yang Sedat Campur Aduk Tapi Lalu Penilai Penilai Yang terbaik Pada Saya Menganggap Akar Yang Paling Dasar Dari Sistem Yang Dianut Sarkatus Adalah Pante Isma Saya Menjelaskan Tim Pante Isma Itu Ajaran Yang Mengatakan Allah Adalah Segala Sesuatu Dan Segala Sesuatu Adalah Allah Dan Itu Sampai Dalam Persidangan Dimana Dia Akhir Jatuh Konati Dia Menegas Dan Hal Itu Bangku Tanpa Dia Duduk Adalah Allah Jadi Segala Sesuatu Adalah Allah Dia Bisa Mengatakan Potol Ini Adalah Allah Dan Allah Adalah Potol Ini Maus Ini Adalah Allah Dan Allah Adalah Maus Ini Dan Segala Sesuatu Sampai Setan Adalah Allah Dan Allah Adalah Setan Jadi Saya Bayangkan Ini Ajaran Yang Luar Biasa Gilanya Dan Juga Dalam Kutipan Ini Sudah Jelas Ditunjukkan Penghujatan Yang Luar Biasa Cuma Kenapa Siskap Ini Menambahkan Kata-kata Tidak Dimaksudkan Seperti Itu Itu Omong kosong Dia Jelas Memaksudkan Penghujatan Tidak Dimaksudkan Dari Mana Tapi Yang Jelas Ujatan Itu Membuat Dia Sebagai Objek Dari Ketidaksenangan Kejijikan Bagi Semua Orang-orang Kesan Ortodok Dari Jamannya Potetan Maupun Katolik Rumah Tidak 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 Ajaran Yang Dia Tolak Tentang Ketunggal Tentang Ketologinya Keilahian Ketus Lalu Tentang Baptisan Bayi Kalau Baptisan Bayi Ini Hanya Satu Kelompok Anak Baptis Yang Satu Dengan Dia Tapi Yang Dua Ini Gak Ada Ketan Yang Satu Dengan Dia Kecuali Yang Model Arianisme Dan Bagainya Jadi Ini Ketan Yang Main Aliran Utamanya Baik Katolik Maupun Protasan Semua Menentang Dia Dan Marah Kepada Dia Jadi Campur Raduk Pandangannya Membuat Kita Tidak Perlu Heran Kalau Melihat Orang Sestat Ini Doktrinnya Begitu Sokal Untuk Didefinisikan Karena Tidak Usah Heran Kalau Pada Pelajaran Yang Pertama Kita Melihat Pandangan Dari Seorang Yang Saya Sebut Reverend Thomas Smith Didi Yang Mengatakan Bahwa Serbretus Menyangkal Kemanusiaan Yesus Rasanya Tidak Lalu Kenapa Thomas Smith Itu Bisa Mengatakan Demikian Dia Bingung Lihat Pandangan Serbretus Menurut Saya Sampai Bisa Mengatakan Serbretus Menyangkal Kemanusiaan Yesus Saya Kira Kekatauan Ajaran Serbretus Tidak Jauh Berbeda Dengan Erastus Labdono Itu Kalau Menurut Saya Itu Sebabnya Tidunggal Saya Melihat Tulisan Tidunggal Betul Begitu Kacau Balau Pandangannya Tidak Jelas Sehingga Sangat Sukar Untuk Dibahas Kalau Pandangannya Jelas Datanya Jelas Enak Bahasnya Pandangannya Tidak Jelas Penafsir Kacau Balau Membuat Saya Mikir Lebih Bahaya Tidak Usah Orang Yang Punya Otak Yang Sehat Membaca Tulisan Dia Mendengar Khotbanya Dia Mastinya Bukan Akan Memuji Dia Tetapi Sudah Mengakui Sada Ini Ajaran Kacau Balau Mungkin Orang Malu Di Dalam Kalangan Mereka Kalau Mereka Tau Tau Ngomong Pak Erast Mereka Ngerti Ajaran Kalau Ngomong Seperti Itu Yang Lain Akan Ngomong Kamu Goblok Makanya Gak Ngerti Kamu Goblok Makanya Bengok Nah Dia Malu Akhirnya Semua Wah Diberkati 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 Oppone Saya Tahu Saya Tidak Goblok Dan Saya Mendengar Cacak Membahkan Membahkan Meruak Tidak Seperti Itu Saya Tidak Bisa Membahas Ajaran Yang Meruak Tidak Kalukan Jauh Lebih Enak Membahkan Dari Saksi Yeubah Saya Tidak Bilang Mereka Benar Saya Tidak Bilang Mereka Lebih Benar Dari Erast Tidak Tapi Setidaknya Jelas Jadi Karena Jelas Enak Dibahasnya Dia Ngomong Begini Bantanya Apa Dia Ngomong Begini Bantanya Leletus Dia Ngomong Ngomong Begin Begininya Tua Tidak Bisa Saya Tidak Merasa Heran Kalau Ada Bidat Yang Seperti Servetus Atau Seperti Siapapun Memang Mikiran Mereka Biasanya Ruat Dan Mungkin Mungkin Dalam Banyak Hal Itu Disengaja Mengapa Disengaja Supaya Ruat Kalau Saya Ngajar Benar Saya Ingin Orang Mengerti Saya Buat Sejelas Mungkin Suka Bagaimanapun Saya Ingin Supaya Orang Ngerti Saya Ada Lebih Lambang Saya Kasih Ilustrasi Dan Sebagainya Saya Keping Orang Ngerti Dan Saya Takut Orang Mengerti Karena Saya Yakin Benar Tapi Kalau Orang Sesel Kalau Dia Ngajar Orang Ngerti Orang Ngerti Orang Ngal Dia Dia Bikin Lu Supaya Kalau Orang Ngal Disini Disini Gak Maksudnya Begini Kok Kamu Bila Aku Begini Enggak Itu Disini Ini Lari Kelompat Lagi Ajaranya Semua Kekaruh Kekaruhan Sehingga Memungkinkan Dia Lari Setiap Kali Serang Dan Saya Terus Serang Sebetulnya Kepingin Membaca Baik Tulisan Dia Maupun Tulisannya Calvin Bagaimana Calvin Mengerti Tulisan Dia Dan Bagaimana Calvin Bisa Membantah Dia Ini Betul-betul Mesti Butuh Orang Yang Luar Biasa Pinter Dan Calvin Orang Yang Seperti Itu Dia Bukan Luar Biasa Pinter Dia Punya Yang Disebut Photographic Memory Ingatannya Seperti Portrait Calvin Kalau dia Mau Khotbah Dia Pelajari Khotbahnya Lalu Dia Naik Limba Dan Dia Tidak Pernah Bawa Datatan Apapun Dia Tidak Terlalu Lupa Kalau Roy Sudah Mengagumkan Kita Menurut Saya Roy Dibandingkan Calvin Dalam Hal Ingatan Calvin Pertama Kali Dia Terkenal Karena Dia Diminta Secara Mendadak Menggantikan Seorang Pengkotbah Pengkotbahnya Berhalangan Tau-tau Calvin Diminta Untuk Khotbah Dan Dia Khotbah Hanya Dari Ingatannya Dan Dia Bisa Kotip Dari Buku Ini Halaman Sekian Tarif Sekian Dari Atas Bayangkan Orang Orang Melunggu Semua Ini Kotip Bagaimana Bisa Lakukan Seperti Itu Dengan Kepandian Yang Luar Biasa Dengan Daya Ingat Yang Luar Biasa Dia Bisa Entah Bagaimana Memberikan Bantahan Telah Hadap Ajaran Dari Servetus Dan Saya Ternyata Gap Pengen Lihat Dunia Saya Punya Atau Tidak Bukunya Dia Mungkin Suatu Kali Akan Saya Cari Dan Saya Punya Tujuh Volume Surat Kalvin Ada Kemungkinan Ada Di Cana Tapi Jelas Bahwa Bantahan Kalvin Ini Ada Yang Hilang Dan Sebagainya Jadi Kala 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 Ada Tidak Akan Lengkap Kan Melanjutkan Saudara Lagi Lagi Lengkap Saudara Pertama Kristologi Jadi Ketetetan Dia Dalam Kristologi Servetus Memulai The Restitution Maupun Buku Pertamanya Menentang Petunggal Dengan Doktrin Tentang Kristus Iya Itu Yesus Naik Atau Meningkat Dari Kemanusiaan Yesus Dari Nasaret Yang Bercual Tejarah Kepada Kemesiasannya Dan Keanaannya Yang Ilahi Dan Dari Sini Keilahiannya Jadi Ada Peningkatan Mulai Mulai Manusia Lalu Naik Pada Kemesiasannya Keanaannya Yang Ilahi Lalu Keilahiannya Kita Kena Pertanya Model Seperti Meningkat Mengkosong Dari Semula Minus Tak Teringga Dia Adalah Allah Dan Dia Terus Adalah Allah Dari Tak Teringga Sampai Belum Tak Teringga Dari Gekalan Sampai Gekalan Tapi Kalau Sarkatus Nanggap Seperti Ini Sarkatus Sudah Secara Pendasar Saya Lanjutkan Menurut Sarkatus Yesus Diperanakan Bukan Dari Pribadi Pertama Dari Allah Bapak Bukan Dari Bapak Tetapi Dari Hakikat Dari Dari Satu Allah Yang Tak Terpisah Dan Tak Terbagi Bagaimana Hakikat Bisa Memperanakan Kita Percaya Eternal Generation Itu Pribadi Memperanakan Pribadi Tapi Tidak Bisa Hakikat Memperanakan Pribadi Tapi Itulah Yang Dipercaya Sarkatus 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 Menyembah Yesus Sebagai Anak Dari Allah Yang Kekal Jadi Yang Kekal Itu Allah Bapak Anak Tidak Tetapi Tidak Mengakunya Sebagai Anak Yang Kekal Dari Allah Kecuali Dalam Arti Hak Ijah Dan Pantai Tidik Kalau Pantai Semuanya Dikut Certakan Ya Semua Adalah Allah Ya Yesus Tidak Tidik Dari Atau Dalam Dua Hakikat Nah Ini Lagi Pengakuan Iman Kal Zedon Dijak Bija Pertama Gimana Ya Ia Tidak Mempunyai Keberadaan Pribadi Sebelumnya Sebagai Seorang Pribadi Yang Kedua Kepribadian Berasal Mulai Dari Pembuan Dan Kelahirannya Jadi Saudara Kalau Baru Pada Waktu Pembuan Ada Pribadi Kristus Ini Lalu Sebelum Itu Tidunggal Bagaimana Dia Pernah Perceh Tidunggal Ya Jadi Ini Kacau Baru Baru Pada Pembuahan Dan Kelahiran Seperti Manusia Baru Pribadi Kedua Itu Ada Tapi Manusia Yesus Ini Pada Suat Yang Sama Mempunyai Substansi Atau Hakikat Yang Sama Dengan Allah Jadi Lucu Pribadinya Tidak Ada Tapi Hakikatnya Sama Dengan Hakikat Dari Allah Atau Bapak Dan Ini Di Dalam Yunani Dengan Istilah Homo Ucius Dari Hakikat Yang Sama Satu Dan Sama Seperti Laki-laki Dan Perempuan Adalah Satu Dalam Daging Dari Anak Mereka Demikian Allah Dan Manusia Adalah Satu Dalam Kristus Ini Betul Semuanya Kacau Tidak Ada Koran Boleh Dikatakan Setiap Kalimat Sama Setiap Kalimat Itu Ada Kacauan Tidak Kacauan Daging 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 Lucu Manusianya Dilahirkan Dari Hakikat Allah Laki-laki Dan Dengan Pendemaan Daging Kristus Yang Menjadikan Allah Berjifat Materi Menghancurkan Kemanusiaan Yang Nyata Atau Benar Dari Kristus Makanya Jangan Menghancurkan Kemanusiaan Yang Nyata Benar Kristus Makanya Tadi Thomas Bitt Mengatakan Pada Pelajar Yang Tim Wari Tidak Percaya Kemanusiaan Kristus Dan Membuat Dirinya Sendiri Hilang Atau Menyesatkan Dia Sendiri Dalam Sistem Kompleks Dari Mispisisme Pantai Stik Kacau Balo Sudah Ya Itu Tidak Kacau Balo Kristologinya Kacau Balo Kalau Kristologinya Kacau Tidak Ada Kemungkinan Ketunggalnya Tidak Kacau Karena Ketunggal Menyangkut Pribadi Kedua Dan Itu Kristus Tidak Bisa Tidak Kalau Ini Kacau Ini Pasti Kacau Ketipan Selanjutnya Dua Tadi Poin Pertama Ketulogi Sekarang Kedua Ini Teologia Teologia Doktrin Dasar Dari Kesatuan Mutlak Kesederhanaan Dan Ketidak Bisa Dibagian Dari Keberadaan Ilahi Dalam Pertentangan Dengan Tiga Pribadi Atau Pribadi Rangkap Tiga Dari Ortodoksi Dalam Hal Ini Yang Membuat Hasil Yang Sama Dengan Orang Orang Yaudi Dan Orang Orang Islam Dan Menganggap Baik Untuk Mengutip Al-Quran Nah Ini Aneh Katanya Pertanya Al-Qita Bagaimana Dia Menggunakan Al-Quran Saya Setiap Kali Debat Dengan Islam Saya Berkata Saya Tidak Mau Debat Dengan Dua Dasar Karena Al-Quran Jelas Kontradiksi Kita Debat Dengan Dua Dasar Yang Kontradiksi Ini Debat Yang Anti Logika Bagi Saya Sama Seperti Kalau Seorang Petinju Diadu Sama Seorang Pemain Bulu Tangkis Lalu Saya Mau Peraturan Tinju Dan Peraturan Bulu Tangkis Diterapkan Baru Bagaimana Bisa Jadi Pertandingan Apa Tidak Mungkin Harpil Salah Satu Pakai Peraturan Bulu Tangkis Tok Atau Pakai Peraturan Tinju Tok Baru Bisa Diadu Tengok Dua Peraturan Dipakai Tidak Mungkin Tidak Jadi Pertandingan Kacau Kalau Dia Percaya Alkitab Dia Sebetulnya Tidak Bisa Mempercaya Al-Quran Karena Jelas Alkitab Dan Al-Quran Bertentangan Tidak Bisa Dua-Dua Benar Misalnya Dalam Alkitab Anaknya Abram Yang Akan Dikorbankan Itu Ya Memang Tidak Jadi Tapi Akan Dikorbankan Bisa Dalam Al-Quran Ismail Tidak 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 Memungkinkan Salah Satu Tidak 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 Jadi Saudara Pertaya Alkitab Omongannya Begitu Rasanya Keyakinannya Begitu Tapi Disini Saudara Kelihatan Suatu Kontradiksi Dalam Kepercayaan Bagaimana Mungkin Percaya Alkitab Tapi Juga Percaya Al-Quran Lalu Menganggap Baik Untuk Mengutip Al-Quran Ia Menyerang Menyerang Secara Ganas Atanasius Atanasius Ini Tokoh Sekali Sudah Luar Biasa Dalam Kursantif Tunggal Bagainya Hebat Sekali Agustinus Saya kira Langsung Komentar Dan Saya John Dari Damascus Peter Lombard Dan Pembela Pembela Dari Doktrin Dokmat Tunggal Tetapi Ia Mengklaim Bapak Bapak Gereja Sebelum Nisea Khusususnya Justin Saya kira Justin Martin Klamen Dari Alexandria Araneus Dan Tertullian Untuk Pandangannya Semua Orang Ini Tidak Ada Yang Tidak Mempunyai Kesesatan Saya Tidak Bila Mereka Sesat Total Tetapi Tidak Ada Yang Tidak Mempunyai Kesesatan Sebagian Kesesatan Sin Sebagian Kesesatan Sebagian Sin Semua Ada Boleh Dikatakan Semua Bapak Gereja Awal Sebelum Nisea Tapi Justru Itu Yang Dia Cari Itu Yang Dia Kutip Ya Tidak Eran Lalu Dia Mendapatkan Pandangan Yang Kacau Bahwa Tidak Karuan Lalu Saya Lanjutkan Ia Menyebut Semua Orang Yang Pertanyaan Tidak Sebagai Triteis Dan Atheis Ini Lagi Lagi Suatu Tuduhan Atau Serangan Yang Kontradiksi Suatu Hujatan Yang Kontradiksi Kalau Triteis Berarti Orang Orang Itu Pertanya Tiga Allah Kalau Atheis Berarti Orang Orang Tidak Pertanya Adanya Allah Tidak Pertanya Tiga Atau Nol Yang Mana Triteis Dan Atheis Ini Dua-dua Tidak Bisa Diterangkan Pada Satu Orang Jadi Menurut Menurut Saya Serangan Dia Menunjukkan Suatu Kebodohan Karena Kontradiksi Itu Hanya Bisa Diterima Oleh Orang Yang Bodoh Saya Melanjutkan Mereka Tidak Mempunyai Satu Allah Yang Mutlah Tetapi Suatu Allah Yang Terbagi Tiga Tidak Ada Yang Percaya Allah Terbagi Tiga Sudara Jadi Ini Fitnah Berkumpul Terdiri Komponen Komponen Yaitu Suatu Allah Yang Tidak Terpikirkan Atau Terbayangkan Mustahil Yang Bukan Allah Sama Sekali Mereka Menyembah Tiga Berhala Dari Setan Setan Seorang Monster Berkepala Tiga Seperti Senderush Dari Mitologi Yunani Lah Ini Mau Dari Penghujatan Gimana Bagaimana David Scott Menganggap Ini Tidak Dimaksudkan Sebagai Penghujatan Kalau Dia Cuma Mengatakan Sesat Itu Tidak Penghujat Tapi Tiga Berhala Dari Setan Setan Monster Kepala Tiga Seberus Dari Metologi Yunani Ini Jelas Jelas Adalah Penghujatan Satu Dari Alat Alat Dewa Mereka Tidak Diperanakan Yang Kedua Diperanakan Dan Yang Ketiga Keluar Rokulis Kan Keluar Dari Bapak Dan Anak Bapak Memperanakan Anak Diperanakan Rokulis Keluar Dari Bapak Dan Anak Satu Mati Yang Dua Tidak Mati Mengapa Rokulis Tidak Diperanakan Dan Anak Tidak Keluar Ini Ayatnya Jelas Ada Dia Ngotot Mata Mau jadi Apa Dada Rokulis Dikatakan Keluar Ada Ayatnya Anak Diperanakan Ada Ayatnya Tapi Tidak Ada Ayat Dikatakan Rokulis Diperanakan Atau Anak Keluar Jadi Mengapa Dia Menyerah Modal Seperti Ini Laki Katanya Pertanya Alkitab Tapi Lanjutkan Dengan Membedakan Titunggal Dalam Bentuk Yang Abstract Dari Tiga Pribadi Yang Dipertimbangkan Sebenarnya Terpisah Mereka Bahkan Mempunyai Empat Arah Apa Jadi Empat Jadi Pikiran Dia Begitu Kasal Tidak Haru-haruan Saya Tidak Tau Ya Dia Memang Jelas Adalah Orang Pinter Temporis Saya Membah Dia Melakukan Pekerjaan Bekerja Bular Termasuk Dokter Dan Bagainya Dan Dengan Pestasi Baik Tapi Antara Jenius Dan Gila Itu Perbatasannya Tipis Saya Kira Disini Persoalan Dari Servetus Terlalu Pinter Mungkin Sampai Jadi Gila Atau Bagaimana Bagaimana Tau Bisa Empat Allah Ini Nabrak Logikasi Apapun Juga Saya Lalu Dan Al-Quran Dia Pikir Adalah Benar Dalam Menentang Omong Kosong Dan Penghujatan Seperti Itu Dianggap Kristen Yang Menghujatan Lalu Talmud Dan Al-Quran Menentang Itu Cocok Itu Terima kasih Omong Kosong Itu Penghujatan Dan Talmud Dalam Al-Quran Menentang Omong Kosong Penghujatan Itu Benar Talmud Dan Al-Quran Benar Katanya Tadi Pertaya Al-Kitab Al-Kitab Sama Talmud Tidak Cocok Sama Sekali Al-Kitab Sama Al-Quran Juga Tidak Cocok Sama Sekali Tidak Bisa Hanya Salah Satu Karena Dua Itu Bertentangan Atau Ketiganya Bertentangan Saya Lanjutkan Ia Memerisat Secara Menitil Bermacam Teks Bukti Untuk Ditunggal Dari Bapak Bapak Gajah Awal Dan Akli-akli Teologi Abad Pertengan Atau Katolik Seperti Kejadian 18 Ayat 2 Keluaran 3 Ayat 6 Makmur 2 Ayat 7 Makmur 10 Ayat 1 Risayat 7 14 Ayat 1 Ayat 1 Ayat 3 Ayat 13 Ayat 8 Ayat 8 Ayat 10 Ayat 18 Ayat 14 Ayat 10 Kolosus 1 Ayat 15 Kolosus 2 Ayat 9 Ayat 13 Ayat 19 Ayat 1 Ayat 2 Tetapi Sekalipun demikian Ia mengajar Dirinya Sendiri Suatu Jenis Tertunggal Tetapi Menggantikan Istilah-istilah Kecondongan Kecondongan Jaman-jaman Metode-metode Untuk Hupostasis Dan Pribadi-pribadi Dengan kata lain Ia percaya Seperti Sabelius Kepada Suatu Tertunggal Dari Penyataan Atau Manifestasi Tetapi Tidak Kepada Suatu Tertunggal Dari Hak Rekat Atau Substansi Ia Bahkan Menyatakan Dalam Pengadilan Di Jenewa Suatu Tertunggal Dari Pribadi-pribadi Dan Kepribadian Kekal Dari Kedus Tetapi Yang Menganggap Istilah Pribadi Dalam Arti Original Dan Sebuah Topik Yang Digunakan Pemain-pemain Sandi Wari Panggung Bukan Dalam Arti Ortodoks Dari Suatu Fantasis Yang Berbeda Dalam Bahasa Distinct Atau Kepribadian Yang Nyata Atau Sungguh-sungguh Yang Mempunyai Kehidupannya Sendiri Yang Benar Dalam Hakikat Ilai Dari Kekalan Dan Dinyatakan Dalam Waktu Dalam Manusia Yesus Dalam Buku Yang Kelima Sarvatus Tentang Roh Kudus Yang Menyamakan Dia Dengan Firman Roh Kudus Disamakan Dengan Logos Dari Berbeda Hanya Dalam Lentur Keberadaan Allah Adalah Berbicara Stratif Bapak Dari Roh Seperti Ia Bapak Dari Hikmat Dan Firman Roh Bukan Makhluk Atau Keberadaan Dalam Maksudnya Being Yang Ketiga Tetapi Roh Allah Sendiri Kita Dijadikan Allah Atau Dijadikan Pengambil Pengambil Bagian Dari Akhir Ilahi Oleh Kristus Kita Tidak Percaya Kita Baga Menjadi Allah Yang Non Allah Tidak Bisa Menjadi Allah Dan Sebaliknya Roh Kudus Dikacau Balaukan Dengan Kristus Dan Roh Kudus Bukan Makhluk Atau Keberadaan Yang Ketiga Tapi Roh Al Sendiri Dalam Arti Dikacaukan Dengan Bapak Juga Jadi Sabelianisme Memang Modal Seperti Itu Jadi Jelas Bau Sabelianisme Di dalam Ajaran Terkadus Menurut Saya Luar Biasa Kuat Sekarang Kutipan Selanjutnya Servetus Juga Menolak Doktin Tentang Pembenaran Dalam Borong Yang Berhubungan Dengan Pengadilan Oleh Iman Saja Sudah Apa Maksudnya Yang Berhubungan Dengan Pengadilan Pada Waktu Kita Percay Dalam Kristus Seakan Akan Di Surga Ada Suatu Pengadilan Dan Al Jadi Akhirnya Kita Tadinya Orang Berdosa Karena Akhirnya Ketuk Palu Orang Ini Karena Orang Ini Percay Kristus Maka Ada Pembenaran Untuk Dia Dia Mulai Sekarang Statusnya Berubah Bukan Lagi Orang Berdosa Tapi Orang Benar Jadi Justification Memang Terjadi Dalam Sidang Pengadilan Di Surga Dilakukan Oleh Allah Doktin Pembenaran Oleh Iman Saja Itu Ditolak Ini Saja Tidak Usah Yang Getuluki Tidak 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 Ini Saja Tidak Saya Tidak Peduli Orang Percaya Ditunggal Dan Tidak Peduli Orang Percaya Yesus Allah Yesus Manusia Semuanya Benar Kalau Dia Tidak Percaya Justification By Faith Alone Temboyan Reformasi Membenaran Oleh Iman Saja Bagi Saya Dia Orang Sesat Cukup Itu Dan Jaman Sekarang Pun Luar Biasa Banyak Saya Lanjutkan Sebagai Berbahaya Jadi Doktin Pembenaran Oleh Iman Saja Itu Berbahaya Atau Melukai Bagi Pengudusan Jadi Dalam Pemikiran Dia Kalau Kita Dibenarkan Oleh Iman Saja Kita Nggak Akan Berusaha Menguduskan Diri Buat Apa Menguduskan Diri Tahu Aku Sudah Benar Ada Sudara Yang Mengikir Gitu Karena Kita Sudah Benar Nggak Perlu Menguduskan Diri Nggak Perlu Membuang Dosa Orang Mana Yang Mengajar Seperti Itu Dalam Kalangan Protasan Nggak Ada Sudara Jadi Apakah Doktin Pemenaran Karena Iman Saja Itu Berbahaya Bagi Pengudusan Nggak Justru Karena Kita Yakin Kita Dibenarkan Oleh Iman Saja Berarti Itu Anugerah Karena Iman Sedia Anugerah Kita Merasakan Syukur Yang Luar Biasa Pada Tuhan Membuat Kita Nggak Kepil Menyakit Hati Dia Dan Itu Membuat Kita Berusaha Mengudusan Tentu Saja Bersama Dengan Ruh Kudus Jadi Adalah Omong Kosong Kalau Dibenarkan Oleh Iman Saja Lalu Nggak Menguduskan Diri Itu Bukan Geter Ya Pertanya Bahwa manusia Dibenarkan Oleh Iman Dan Perbuatan Baik Dan Banding Pasal Kedua Dari Yakubus Dan Ketalatan Abraham Ya Nasirkan Yakubus Pasal Dua Kacau Balon Karu-karuan Ya Tentang Pokok Ini Lebih Cocok Dengan Teor Roma Katolik Dan Memang Jalan Katolik Seperti Itu Ya Protestan Berbeda Dengan Katolik Dalam Hal Dasar Dalam Hal Itu Kalau Ditunggalnya Sama Tetapi Begitu Masuk Doktrin Tentang Keselamatan Tentang Teorologi Maka Pertentangan Frontalnya Di sini Katolik Percaya Keselamatan Kerakiman Dan Perbuatan Baik Makanya Mereka Tidak Mungkin Bisa Yakin Keselamatan Di Dalam Hidup Ini Lohan Betten Mengatakan Orang Katolik Itu Kalau Mereka Memang Belajar Teologi Katolik Dan Mempercayai Mereka Yakin Mereka Pasti Masuk Api Penyucian Tidak Ada yang Nama Sesana Tidak Kecuali Yang Santo Santo Santa Santo Itu Baru Lulus Tapi Mereka Orang Biasa Mesti Api Penyucian Dan Api Penyucian Sakitnya Sama Dengan Teraga Bedanya Hanya Dalam Urusan Lamanya Di Api Penyucian Bisa Tahunan Bisa Puluhan Tahun Bisa Ribuan Tahun Tapi Tidak Gakal Pokoknya Tapi Kalau Masuk Neraka Gakal Jadi Bedanya Cuma Itu Jadi Si Loran Berta Mengatakan Orang Katolik Umum Percaya Mereka Tidak Langsung Masuk Surga Masuk Api Penyucian Dulu Dan Bisa Dibayangkan Sakitnya Bagaimana Mereka Tidak Takut Diat Diat Pun Kalaupun Mereka Bisa Yakin Setelah Sekian Ribu Tahun Mereka Masuk Surga Lalu Berapa Tahun Di Bangka Di Neraka Itu Mereka Tidak Takut Saya Heran Kalau Orang Tidak Takut Jadi Memang Berbeda Katolik Percaya Keselamatan Karena Iman Dan Perbuatan Baik Tentang Jamannya Lutar Mulai Keselamatan Karena Iman Saja Tentu Bapak Bapak Gereja Juga Ada Tapi Ingat Bapak Gereja Pun Yang Percaya Keselamatan Karena Iman Dan Perbuatan Baik Itu Banyak Bahkan Agustinus Masih Memutlakan Baptisan Berarti Sedikit Banyak Perbuatan Baik Masuk Itu Sedikit Kesesatan Ajaran Dia Tapi Yang Banyak Iman Dan Perbuatan Itu Banyak Makanya Katolik Juga Mengutip Sarvatus Dalam hal ini Sejalan Dengan Katolik Dan Kita Sama Sekali Berbeda Dengan Sarvatus Maupun Katolik Dalam Persoalan Ini Jadi Kita Percaya Keselamatan Karena Iman Saja Itu Yang Benar Yang Tidak Percaya Itu Bagi Saya Bukan Orang Geter Saya Lanjutkan Berkenaan Dengan Sakramen Mbak Pisan Yang Melajar Bersama Dengan Belajar Katolik Baptisan Kelahiran Baru Baptisan Kelahiran Baru Artinya Saudara Pada Waktu Dibaptis Saat Itu Sudah Dilah Barukan Enak Saudara Dan Apalagi Katolik Yang Percaya Baptisan Bayi Bayi Semua Dibaptis Jadi Semua Lahir Baru Tapi Nanti Bisa Ada Yang Masuk Neraga Nah Itu Bagi Kita Ngomong Kosok Kita Tidak Percaya Bahwa Kelahiran Baru Itu Karena Tindakan Kita Yang Manapun Kelahiran Baru Itu Pekerjaan Roh Kudus Mula Disebut Monergetik Ya Bersifat Monergetik Mono Dan Erga Satu Pihak Yang Bekerja Hanya Roh Kudus Atau Tuhan Kita Pasif Total Kalau Kita Bisa Menyalahkan Diri Papis Dan Itu Membuat Kita Dilahir Baru Kan Loh Kita Ambil Bahagian Saya Kepingin Tanya Pada Waktu Sudah Dilahirkan Secara Jatmani Saudara Aktif Dalam Hal Apa No Dan Persamaan Yang Mengapa Dalam Hal Ini Disebut Kelahiran Baru Ini Kelahiran Cara Rohani Kelahiran Jatmani Kenapa Disa Sebut Sama Karena Memang Ada Persama Ini Jatmani Jatmani Samanya Dua Dua Kita Pasif Total Kalau Bisa Karena Dibaptis Lahir Baru Kita Tidak Pasif Total Jadi Saudara Dalam Hal India Sama Dengan Gereja Katolik Mengajarkan Baptisan Kelihatan Baru Dan Itu Bagi Protestan Termasuk Kesesatan Tetapi Menolak Bersama Orang-orang Anak Baptis Baptisan Bayi Kalau Baptisan Bayi Katolik Setuju Protestan Pada Saat Itu Semua Pokok Reformasi Setuju Ya Nah Anak Baptis Ini Kelompok Yang Lebih Radikal Dari Reformasi Dia Menolak Besaran Bayi Nah Si San Vertus Cocok Dengan Anak Baptis Di Dalam Persoalan Ini Tapi Anak Baptis Itu Cuma Salah Dalam Hal Ini Kalau Hal Ini Saja Saya Tidak Menganggap Anak Baptis Sebagai Sesat Kecuali Dalam Hal Yang Lain Lain Lagi Tapi Dalam Hal Tidunggal Saya Kira Dia Saya Kira Dia Benar Dalam Kristalogi Ada Kesesatan Tetapi Saya Kira Tidak Terlalu Parah Kalau Tidak Salah Mereka Pertai Bahwa Bayi Kristus Itu Bukan Dari Sel Maria Tapi Made In Heaven Lalu Dicemplungkan Di Dalam Rahimnya Maria Kalau Memang Seperti Itu Yesus Dalam Agis Sesungguhnya Bukan Anak Maria Dan Dalam Agis Sesungguhnya Yesus Bukan Manusia Bahwa Kesesatan Tetapi Jelas Tidak Separah Sarvatus Ini Saya Lanjutkan Sarvatus Menyimpulkan Tak Seorang Pun Adalah Seorang Subyek Yang Cocok Untuk Baptisan Sebelum Ia Mencapai Kerewasan Jadi Kalau Tidak Dewasa Tidak Boleh Dibaptis Jadi Jadi Dia Antibaptisan Bayi Sarvatus Menolak Baptisan Bayi Sebagai Tidak Bisa Dianur Segan Pandangan Pandangan Ini Dan Sebagai Menggelikan Atau Konyol Ia Menyebutnya Suatu Dokter Dari Setan Wah Laki-laki Memusatnya Laki Tidak Bisa Tidak Memusat Suatu Penemuan Dari Gereja Rumah Katolik Dan Suatu Pembalikan Total Dari Kereja Ia Melihat Di Dalamnya Titunggal Adalah Akar Pertama Sebetulnya Kalau Urusan Baptisan Bayi Bagi Saya Itu Bukan Hal Dasar Dia Tidak Mau Baptisan Bayi Saya Tidak Menganggap Dia Sesat Dari Sudut Itu Tapi Dari Antib Tidunggal Dan Ketolog Yang Kajokalo Itu Memang Sesat Lalu Menentang Keselamatan Karena Iman Saja Itu Jelas Sesat Saya Lanjutkan Oleh Penentangannya Yang Bersemangat Atau Emosional Terhadap Baptisan Bayi Ia Memberikan Kejengkelan Sama Banyaknya Terhadap Orang-orang Katolik Dan Seperti Oleh Penentangannya Terhadap Dogma Titunggal Dalam Doktin Dari Perjaman Kudus Seratus Berbeda Dengan Teori-teori Roma Katolik Luteran Dan Tringli Dan Mendekati Secara Mengejutkan Doktin Dari Musuh Besarnya Calvin Nah Cepertanya Kalau Perjaman Kudus Dia Tidak Cocok Sama Roma Katolik Rotinya Betul-betul Berubah Jadi Tubuh Kristus Angkonya Betul-betul Berubah Dari Darah Kristus Dia Tidak Percaya Itu Dia Tidak Percaya Punyanya Luteran Juga Yesus Hadir Secara Jatman Di Dalam Di Atas Di Bawah Di Kiri Di Kanan Dari Roti Dia Tidak Percaya Itu Juga Swing Yang Cuma Simbol Dia Mendekati Doktrin Perjaman Kudus Dari Calvin Aneh Ya Tapi Ini Justru Menurut Saya Bukan Doktrin Yang Terlalu Dasar Ya Kalau Dia Benar Dalam Hal Ini Tapi Dalam Hal Dasar Ini Yang Jilaka Ya Paling Keras Dari Dari Gereja Renak Katolik Tentang Transubstantiation Atau Trans Elementation Saya Baru Tahu Ini Disebut Seperti Ini Jadi Perubahan Sat Transubstantiation Artinya Perubahan Sat Trans Elementation Kira-kira Perubahan Element Jadi Sat Dari Roti Betul Betul Berubah Dari Sat Dari Tubuh Kitus Sat Dari Anggur Betul Berubah Dari Sat Dari Darah Kitus Itu Kepercayaan Dari Gereja Katolik Ya Dan Dia Anti Setengah Mati Karena Itu Mengubah Roti Menjadi Bukan Roti Dan Akan Membuat Kita Percaya Bahwa Tubuh Kristus Dimakan Oleh Binatang Binarang Liar Tebuas Anjing Anjing Dan Tikus Tikus Lagi Lagi Sudah Tidak Bisa Kalau Tidak Mengujat Ya Kayak Enak Jujurnya Kalau Tidak Nyocot Seperti Itu Saya Juga Anti Dengan Adalan Katolik Tentang Transubstantiation Tapi Saya Tidak Menganggap Itu Sebagai Sesuatu Kesesatan Yang Gas Alia Gas Tidak Jadi Ya Salah Gitu Saja Tapi Tidak Usah Ngomong Dimakan Tekus Segala Macem Ini Yang Membuat Orang Marah Tidak Paru Karuan Yang Menyebut Dogma Ini Sesuatu Yang Menakutkan Yang Berhubungan Dengan Setan Dan Penemuan Dari Setan Ucap Lagi Bagaimana Sekar Bila Dia Tidak Memaksudkan Lalu Otaknya Dimana Pada Saat Yang Ngomong Ini Pada Saat Yang Ngomong Dia Tidak 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 Mungkin Jodah Lanjutkan Pada Saat Terakhir Terdengar Dia Berdoa Dalam Asat Dan Penderitaan Yang Hebat Karena Apinya Semua Dinyalakan Dengan Suara Keras Yesus Engkau Anak Dari Alam Yang Kegau Kasian Nila Aku Ini Sekaligus Merupakan Pengakuan Imannya Dan Kesalahannya Ia Tidak Bisa Dibujuk Kata Feral Untuk Mengaku Bapak Yesus Adalah Anak Yang Kegal Dari Allah Kalau Anak Yang Kegal Dari Allah Anak Ini Kegal Ya Tapi Kalau Anak Dari Allah Yang Kekal Allah Yang Kekal Anak Tidak Jadi Dia Tidak Pertanya Yesus Itu Kekal Kalau Yesus Tidak Kekal Dia Bukan Allah Sama Sekali Yang Ngomong Ada Peningkatan Dari Manusia Mesias Selain Bakainya Pokoknya Bukan Allah Kalau Nggak Gekal Ya Bukan Allah Mana Bisa Nggak Gekal Tapi Allah Itu Omong Kosok Saya Lanjutkan Serbatus Akhli Teologi Akhli Tesafat Akhli Ilmu Bumi Dokter Ilmuwan Dan Akhli Lucu Adalah Salah Seorang Yang Paling Hebat Dalam Sejarah Didat Berarti Dennis Scott Menganggap Dia Didat Bukan Ya Ini Akhli Sejarah Ini Hebat Ya Dia Bodoh Kalau Urusan Teologi Bagi Saya Jadi Seringkali Dia Berikan Komentar Komentarnya Ini yang Menjenggarkan Tapi Persoalan Sejarah Orang Ini Hebat Dan Dia Mengatakan Dalam Sejarah Bidat Ini Adalah Seorang Yang Paling Hebat Saya Nggak Tahu Hebat Dalam Arti Yang Bagaimana Pokoknya Jelas Dia Adalah Bidat Kalau Bidat Itu Jelas Tidak Mungkin Cuma Sekedar Anti Kalvinisme Armenianisme Orang Orang Yang Armenian Seperti Adam Klub Lemski Mereka Anti Kalvinisme Saya Tidak Mengatakan Mereka Sesat Mungkin Kadang Kadang Berbau Sesatan Tetap Mengatakan Mereka Sesat Mereka Injili Mereka Perjaya Keselamatan Karena Iman Saja Jangan Ngomong Bahwa Armenian Perjaya Keselamatan Karena Iman Dan Perbuatan Itu Fitnah Armenian Yang Mana Yang Perjaya Seperti Dunda Baik Adam Klub Lemski Yusuf BS Lalu Suwento Suwento Kalau Ajaran Ajaran Tidak Tidak Sesat Yang Membuat Saya Anggap Dia Nabi Palsu Adalah Si Terus Menerus Yang Membuat Saya Tidak Bisa Percaya Dia Orang Kristen Dan Kalau Dia Bukan Orang Kristen Tidak Peduli Ajaranya Benar Bagaimanapun Saya Anggap Dia Nabi Palsu Ya Tapi Kalau Servetus Ajarannya Memang Sesat Dia Harus Disebut Bidah Dan Itu Yang Menyebabkan Dia Di Hukumati Bukan Karena Dia Anti Kalsu Ya Jadi Dalam Persoalan Saya Jelas Saya Ambil Dari Empat Atau Berapa Sumber Saya Lupa Melihat Sendiri Yang Pelajaran Lalu Dan Semua Sudah Menunjukkan Bahwa Servetus Memang Orang Sesat Memang Lebih Palsu Memang Penghujat Bahkan Penghujat Yang Kurang Ajar Dan Itu Yang Menyebabkan Dia Di Hukumati Adalah Fitnah Kalau Mengatakan Dia Di Hukumati Karena Dia Anti Calvin Mengkriti Calvin Menyerang Ajaran Calvin Sama Sekali Bukan Itu Itu Tidak Dipertimbangkan Sedikit Keput Saya Masuk Dalam Poin Yang Kedua Saya Sudah Menunjukkan Bahwa Servetus Itu Orang Sesat Nabi Palsu Penghujat Penghujat Kurang Ajar Sekarang Dalam Poin Yang Kedua Saya Akan Memberikan Perbandingan Antara Servetus Dan Calvin Dan Juga Pertentangan Antara Servetus Dan Calvin Meningkan Lalu Kita Membah Konfrontasinya Mula Mula Kayak Baik Baik Saja Tanya Bawa Bawa Meruntik Sampai Calvin Pada Akhirnya Berkata Kalau Itu Ada Dalam Kuasaku Aku Tidak Akan Biarkan Orang Pergi Hidup Itu Mari Kita Lihat Perbandingan Dan Pertenangan Sert Dengan Calvin Calvin Dan Zarkatus Betul Sert Kontras Orang Orang Terbaik Kok Bisa Terbaik Dari Saya Tidak Ngerti Yang Diperasukan Secara Salah Dari Abad Ke 16 Tetapi Saling Bertentangan Satu Sama Lain Dalam Roh Atau Kecondoman Doktrin Dan Tujuan Sang Reformator Dan Sang Perusak Sang Juala Atau Jago Dari Ke Ortodoksan Dan Sang Kepala Orang Sesat Sang Arsitek Akhli Dari Pembangunan Dan Sang Arsitek Akhli Dari Kehancuran Dibawa Masuk Bersama Sama Dalam Konflik Yang Mematikan Untuk Memerintah Atau Hancur Keduanya Adalah Orang Jenius Dan Terpelajar Yang Brilian Keduanya Adalah Musuh Musuh Mematikan Dari Sang Anti Kecondroma Keduanya Adalah Orang Orang Yang Bersenangat Untuk Suatu Pemulihan Dari Kecondroma Tetapi Dengan Panang Panang Pertentangan Tentang Apa Kecondroma Jadi Memang Memusuhi Kecondroma Iya Karena Dia Anti Tunggal Anti Kecondroma Tapi Dalam hal Pemenaran Dia Setuju Dengan Roma Dia Anti Babisan Bayi Dia Anti Roma Tapi Tetap Dengan Calvin Dia Tocok Juga Pandangan Predestinasi Total Depresivity Dia Tocok Semua Dan Keselamatan Atau Pemenangan Karena Iman Saja Dia Tocok Lagi Babisan Bayi Dia Tocok Lagi Tetunggal Tetulogi Tidak Tocok Dalam Banyal Jadi Sekalipun Mereka Juga Pada Saat Yang Sama Anti Roma Tapi Mereka Berdua Kestablaan Satu Sama Lain Punya Pandangan Pertentangan Tentang Apa Kekesenan Itu Sekarang Saya Lanjutkan David Scouts Lagi Mereka Mempunyai Umur yang Sama Ada yang Mengatakan Mereka Dilahirkan Tahun yang Sama Memang Lahirnya Si Servetus Itu Kurang Pasti Ada yang Mengatakan Tahun 15 15 15 15 15 15 19 Berarti Tahun Lahirnya Sama Dan Calvin Ya Calvin Lahir Tahun 15 19 Mereka Mempunyai Umur yang Sama Secara Sama Lebih Maju Sama Perkembangan Secara Sama Berani Dan Tidak Tergantung Perhatikannya Ini Akli Saudara Ini Mengakui Calvin Itu Berani dan tidak tergantung saudara ingat kata-kata swentolio tentang Calvin pengetahuannya ajarannya tidak luas nyomotnya Agustinus terus kalau memang sumbernya Agustinus dia tergantung saudara saudara saya kira dari semua penafsir Calvin adalah yang paling orang paling banyak memberikan penafsiran yang original original artinya keluar dari dia tidak mengambil orang lain banyak yang tidak mengambil dari orang lain termasuk Agustinus tapi dibandingkan semua penafsir yang lain dia yang paling banyak mengeluarkan pandangan dari dia sendiri taftan dari dia sendiri karena itu sama berani dan tidak tergantung omongan David Cuff sangat kontradiksi dengan Tentang Calvin mau percaya dia saya lebih percaya akhli sejarah ini dan saya membaca buku-buku Calvin saya juga melihat buku-buku tafsiran Calvin saya melihat ada banyak penafsiran yang sangat-sangat original saya kira semua penafsiran punya hal-hal yang original yang mereka keluarkan sendiri tapi katakan penafsiran yang lain itu 10% yang original 90% dia dapat dari orang lain Calvin mungkin 30-40% original 60-70% dia dapat dari orang lain jadi dibandingkan dengan penafsiran yang lain menyorok sekali Calvin Calvin paling banyak mengeluarkan tafsiran dari dia sendiri menunjukkan dia memang mempunyai karunia penafsiran dan ini dikatakan Nyomoti Agustinus ini selain tahu lihat ini mulutnya perlu ditapu ya memang karena signanya ini tidak karu-karuan ya dan bersandar pada semata-mata kekuatan-kekuatan intelektual dan rohani yang satu pada waktu adalah seorang muda berusia 27 tahun ini Calvin ya menulis salah satu dari sistem yang terbaik dari teologi dan pembelaan iman geteng yang dimaksud adalah buku institusionya ditulis waktu Calvin berusia 27 tahun yang lain pada waktu berusia sedikit di atas 20 tahun berarti lebih mudah dari Calvin ya melakukan suatu usaha yang berbahaya untuk mencabut doktrin dasar dan dunia kristian ortodoks keduanya mati pada usia terbaik mereka prime wife ya masih apa ya puncak puncak hidupnya prestasinya daya pikirnya puncaknya mati disana yang satu mati secara alamiah Calvin ya mati secara alamiah bukan hukuman mati ya dia mati karena penyakit asma tapi tetap itu diangkat alamiah yang lain mati dalam suatu kematian yang ganas ini karena hukuman mati di bapak pekerjaan pekerjaan atau tulisan-tulisan Calvin ada dalam setiap perputakaan teologi ya gak tau kalau perputakannya suantoli ada atau enggak ya kalau enggak ada ya kebajut karena seharusnya ini ada di semua perputakaan sekolah teologi dalam aliran apapun mestinya punya kalaupun Armenian mereka harus punya untuk pembanding sekarang misalnya gereja sekolah teologi saya di ATS itu itu reform waduh kerasnya luar biasa masuk perputakaannya lah ya aliran apa raja masuk di sana sudah ada karena harus ada sebagai pembanding nah kalau kalau saya enggak tahu ada enggak tapi kalau dalam perputakaannya sekolah teologianya liau ini tidak ada buku-bukunya Calvin ini membuat para mahasiswa mereka seperti kata di bawah tempur dan kalau ada para mahasiswa yang mendengar khopak ini saya anjurkan baca langsung bukunya Calvin jangan dengerkan fitnan liau dan nanti buktikan pendiri saya yang bohong atau liau yang bohong pekerjaan-pekerjaan tulisan-tulisan Calvin ada dalam setiap perputakaan teologi ya buku-buku servetus ada di antara buku-buku yang paling jarang coba saya kepikin tahu saudara masuk perputakaan manapun cari buku dia bisa dapat apa enggak sukanya luar biasa mungkin adanya demusio Calvin meninggalkan di belakangnya gereja-gereja yang berkembang dengan baik dan pengaruhnya dirasakan sampai zaman sekarang dalam seluruh dunia protesan servetus meninggal seperti sebuah meteor meteor itu mat ilap tanpa sektor tanpa suara murid tapi secara falsif tetap mengecam dari timbunan penguburannya kejahatan dan kebodohan dari penganian agamawi ini komentarnya David Graff ya saya tidak setuju dengan ngomongan ini dan baru-baru ini telah dianggap sebagai sesuatu yang ideal oleh seorang akli teologi protesan sebagai seorang pendahulu yang bersifat sebagai nabi dari teologi modern yang terpusatkan kristus saya tidak tahu siapa akli teologi protesan yang dia maksud tapi saya tahu ini pasti orang senting mungkin tergolongan dengan suantolio saya lanjutkan dipercanggap lagi pasal 146 pasal 146 the restitution of christianity pengembalian untuk pemulihan kekristianan jadi dia menganggap kristianan dia mempulihkan selama ia tinggal sementara di winan saya terus menyiapkan pekerjaan atau tulisan utamanya dengan judul the restitution of christianity ia pasti telah menyelesaikan sebagian besar darinya dalam naskah seawal 1546 7 tahun sebelum penerbitannya dalam jatahan karena pada tahun itu sampai tetap kita lihat ia mengirim satu saliran kepada Calvin yang ia usahakan untuk mendapatkan kembali untuk membuat beberapa koneksi tetapi Calvin telah mengirimkannya kepada kristian di Lausanne Lausanne saya tidak tahu kacanya dimana itu itu belakangan digunakan pada sidang dan diperintahkan oleh sidang jenewa untuk dibakar di piang hukuman mati bersama-sama dengan buku-buku jatahannya jadi pada waktu saat itu dibakar buku-buku dia semua barengkan dibakar bersama dengan penulisnya judul yang sombong menunjukkan karakter yang sombong atau menganggap dia sendiri penting dan radikal dari buku itu ini gimana itu dipilih mungkin berhubungan dengan buku Calvin bukunya Calvin kan institusio buku dia restutisio 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 institution 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 of the Christian religion ini buku-buku yang apa sih pemulaian atau peneguan dari Akamagesen dalam tersendangan dengan tokoh reformasi yang besar itu yang mengklaim sebagai seorang pemulih moto dalam bahasa Ibrani pada halaman judul diambil dari Daniel 12 S1 pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu moto dalam bahasa Yunani dari wakil 12 S7 mereka timbulah peperangan di sorga yang diikuti dengan kata-kata Mikael dan malekat-malekatnya berperang melalui naga itu dan naga itu dibantu oleh malekat-malekatnya tetapi mereka tidak dapat bertahan mereka tidak melapati tempat lagi di sorga dan naga bersatu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malekat-malekatnya penyamaan nama Kristen dan sang pengarang dengan nama penguruh malekat adalah penting ya Michael Sarvatus ini Michael Mikael malekat ya penyamaan nama Sarvatus menganggap atau mengkayalkan bahwa pertempuran besar dengan antik itu sudah dekat atau sudah dimulai dan bahwa ia adalah salah satu dari pejuang-pejuang Michael jika bukannya Michael sendiri buku Restitution of Christianity adalah satu pernyataan perang perempuan dalam pasangan ke-12 dari wakyu yang menerti bagai gereja yang benar anaknya yang akan selamatkan adalah Iman Kristen anaknya kok saya tahu-tahu Iman Kristen ini adalah dimana terseran Gany antikistus yang diramalkan oleh Daniel Paulus dan Johannes pada zaman Konstantin dan Sinagal Janisya yang membagi satu alam yang tiga bagian sanaga mendorong mulai mendorong atau mendesak gereja yang benar ke dalam padang gulm dan mempertahankan kuasanya untuk 1260 hari atau tahun yang bersilap membuat ya tapi sekarang pemerintahnya sedang mendekati suatu akhir ia sepenuhnya sadar tentang suatu misi ilahi untuk membalikkan atau menghancurkan tirani dari antikistus katolik dan potesan dan memulihkan kegeseran pada kemurnian primitifnya ia meyakinkan mereka bahwa disana tidak ada kesalahan-kesalahan dalam buku itu ini bisa gimana ya orang mana menerbitkan buku bilang tidak ada kesalahan ya mana ada orang jual makanan lalu ngomong makanan mungkin mengandung racun karena mungkin dan bahwa sebaliknya itu ditujukan terhadap atau menentang doktrin-doktrin dari luther galvin melaton dan bidat-bidat yang lain pasti termasuk katolik dari semua tokoh-tokoh teologi pada saat itu boleh katakan dia serang habis-habisan dan dia hujat saya lanjutkan dengan David Scott lagi logika dan kesimpulan dari spekulasi spekulasi servetus persifat panteistik tadi saya lihat ya Calvin menjadi hakim yang bagus pada saat itu bersama dengan beberapa orang yang lain akal kesesatannya si servetus itu panteisme ajaran yang luar biasa gila saya betul-betul tidak habis pikir bagaimana bisa mengatakan Allah adalah segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Allah se-goblok-gobloknya orang Kristen yang hanya baca Alkitab sepintas lalu saja mestinya akan tahu bahwa statement pasti salah atau sesat tidak bisa Allah dan semua ciptaannya dikatal balokan Allah adalah botol-botol adalah Allah Allah adalah setan setan adalah Allah ini suatu kegilaan yang luar biasa bagaimana orang yang dicapai seperti itu seperti yang saya katakan jenius dan gila itu perbatasannya tipis ia mengadopsi konsep atau pengertian tentang Allah sebagai substansi yang mencakup segala sesuatu Allah dalam batu Allah dalam batu adalah batu dalam emas itu adalah emas dalam kayu itu adalah kayu sesuai dengan gagasan-gagasan yang benar atau tepat tentang benda-benda dalam suatu cara yang lebih baik Allah dalam manusia adalah manusia dalam roh itu adalah roh Allah tinggal dalam roh dan Allah adalah roh Allah tinggal dalam api dan Allah adalah api Allah tinggal dalam terang dan Allah adalah terang Allah tinggal dalam pikiran dan ia adalah pikiran itu sendiri dan salah satu dari surat-surat yang berapa dan ia berkata mempunyai hakikat dari Allah semesta dalam dia sendiri Allah ada di mana-mana dan dalam segala sesuatu dan sedemikian rupa sehingga ia menunjukkan dia sendiri kepada kita pakai api pakai tutup bunga dan pakai tutup batu Allah selalu ada dalam proses menjadi bahasa inggrisnya becoming saudara waktu saya sekolah teologi dalam semesta pertama dosen saya dalam teologi adalah seorang akhli filsafat dia punya PhD dalam filsafat dan dia mengatakan Allah itu adalah satu-satunya sebetulnya yang bisa disebut sebagai being kalau kita dalam bahasa inggris menggunakan kebab being itu untuk macam-macam ya kita ini human being tapi dalam artis filsafat yang ketat hanya Allah yang layak disebut being yang lain semua adalah becoming karena apa semua berubah tidak ada yang tidak berubah karena itu become become itu kan menjadi jadi menunjukkan tutup perubahan semua itu becoming tidak ada yang being hanya Allah yang being tapi dia sudah mengatakan Allah selalu dalam proses menjadi atau becoming jadi Allahnya berubah ini kebodohan yang luar biasa ya kalau Allah itu memang adalah bunga berarti kita mestinya nyembah bunga tapi Allah juga adalah diri kita sendiri kalau kita mengatap kata menyembah diri kita sendiri begitu jadi pantai saya tidak mengerti saya lihat saya lanjutkan kejahatan maupun kebaikan ada atau tercakup dalam hakikatnya yang membentuk di saya 45 ayat 7 aku membentuk terang dan menciptakan gelap aku membuat damai dan menciptakan bencana akulah Tuhan yang melakukan semua hal-hal ini King James ya kejahatan berbeda dengan kebaikan hanya dalam arahnya pada waktu kaufin menuduh dia dengan pantai Isma salah satu menyatakan ulang pandangannya dengan kata-kata ini Allah ada dalam segala sesuatu oleh hakikat kehadiran dan kuasa dan diri menopang segala sesuatu Calvin mengakui ini tetapi menyangkal kesimpulan bahwa substansi Allah ada dalam semua makhluk ciptaannya dan karena yang belakangan mengakui diharapan hakim-hakim bahkan dalam lantai di atas mana mereka berdiri dan dalam setan-setan jadi Allah itu ada di dalam lantai Allah adalah lantai juga Allah adalah dalam setan-setan dan Allah adalah setan setan-setan atau Allah itu seperti itu dalam jawaban terakhirnya pada Calvin yang memberitahunya dengan Simon Magus kamu mengurung Allah di suatu sudut aku berkata bahwa ia adalah semua dalam segala sesuatu semua makhluk-makhluk ditopang dalam Allah Simon Magus ini gelar yang dia berikan untuk Calvin sebagai suatu magia tentu saja ini Simon Tukasihir di dalam kisah yang ke-8 entah kenapa kok itu dipeleh sebagai suatu gelar atau julukan atau ecekan untuk Calvin tapi dia poinnya Calvin dengan gak mau terima panteismenya dia mengurung Allah di suatu sudut ya kayak alatnya tidak ada dimana-mana padahal Calvin jelas tidak mengajar seperti itu saya lanjutkan terus sekali lagi empat antropologi dan soterologi saya tidak ambil semua jadi kalau poin ketiganya gak ada gak usah heran memang usah heran terlondak sangat disebut seorang religion oleh Calvin ini hanya benar dengan beberapa persyaratan ia menyangkau predestinasi mutlak dan perbudakan dari kehendak manusia jadi seorang predestinasi ini ajaran Calvin lalu perbudakan dari kehendak manusia bahwa free will itu gak ada karena kita itu diperbudakan hanya bisa berbuat dosa ini total liberality mestinya memang disini dia anti Calvinisme tapi ingat sekalipun dia memang anti bukan karena itu dia dihukum mati saya lanjutkan sebagaimana mula-mula diadarkan oleh semua tokoh reformasi ia mengakui kejatuhan Adam sebagai akibat dari pencobaan oleh setan dan ia juga mengakui dosa turunan atau warisan dalam kurung yang disangkal oleh Pelijius jadi jelas tidak persis juga dengan Pelijius tidak tetapi bukan ketalahan turunan atau warisan dosa turunan atau warisan hanya suatu penyakit untuk mana anak tidak bertanggung jawab warung buka ini juga adalah pandangan dari suingli warung tutup saya kira suinglinya ngawur disini disana tidak ada kesalahan tanpa pengetahuan tentang baik dan jahat pelanggaran sungguh-sungguh tidak memungkinkan sebelum waktu dimana seseorang mulai bertanggung jawab yaitu sekitar tahun ke-20 ini lucu jadi orang baru bertanggung jawab dosanya pada usia 20 tahun sebelum usia 20 sekarang ini ada pemerkosaan pembunuhan oleh anak-anak umur 14 15 16 lalu gimana tidak dosa kalau menurut saya belum 20 pokoknya mau apapun tidak apa ini kegilaan saya memang percaya bahwa sebelum anak itu mengerti apapun dia tidak bisa dimintai bertanggung jawab jadi katakanlah anak normal umur 2 tahun saya tidak percaya dia bisa dimintai bertanggung jawab dan dia dosa dia tidak mengerti saya tidak tahu umur berapa anak itu mulai mengerti tiap anak menurut saya berbeda-beda dan hanya Allah yang tahu mulai umur berapa C A bertanggung jawab malah umur berapa C B bertanggung jawab menurut saya tiap anak berbeda-beda tapi saya tidak percaya baru umur 20 orang bertanggung jawab ini konyol yang menyimpulkan ini dari teks-teks seperti keluaran 30 14 38 ayat 26 wilangan 29 wilangan 32 ayat ulangan 39 dalam keadaan setelah kejatuhan manusia setelah kejatuhan manusia tetap mempunyai kena bebas akal dan hati nurani yang menghubungkan dia dengan kasih karunia ilahi dalam ajaran ini dia lebih cocok dengan armenianisme ya jadi ya nah orang contoh dia agak senang sama dia dokna doktrin tentang perbudakan dari kena bebas adalah suatu pandangan salah yang besar saya kira ini bahasa latin makna salah siap dan menjadikan atau mengubah kasih karunia ilahi menjadi sebuah mesin murni itu membuat manusia malah dan mengabaikan doa puasa dan pemberian sedekah alat adalah bebas dalam dia sendiri dan memberikan kebebasan kepada siap orang dan kasih karunianya bekerja secara bebas dalam diri manusia adalah kejahatan kita yang mengubah karunia atau pemberian kebebasan menjadi perbudakan jelas ya memang dalam hal ini tidak tetap dengan kalvinisme para soporeformasi menghujat alam dengan doktrin mereka tentang total kebebasan total dan perendahan nilai yang mereka lakukan tentang perbuatan baik siapa yang merendahkan nilai perbuatan baik ini yang awal lagi ini cerita lagi ya semua akhli filsafat dan akhli teologi yang benar mengajarkan bahwa keilahian ditanamkan dalam manusia dan bahwa jiwa adalah dari hakikat yang sama dengan Allah ini konyol saudara jiwa kita hakikatnya sama dengan Allah ini pantai ismanya lagi saya kira berkenaan dengan predestinasi berbicara secara tetap disana tidak sebelum atau sesudah disalam Allah karena ia tidak tunduk pada waktu tapi ia adil dan berbelak kasihan kepada semua makhluk makhluk ciptaannya khususnya kepada kawanan kecil dari orang-orang pilihan coba perhatikan kalimat ini adil dan penuh belak kasihan kalau semua makhluk makhluk ciptaannya khususnya kepada kawanan kecil dari orang-orang pilihan lalu adilnya tetap tidak kata-kata khususnya lalu kenapa tidak sekalian percaya penuh selanjutnya dia tidak menghukum siapapun yang tidak menghukum diri sendiri ini ini jual pandangan amin saya bacakan setiap ayat yang tadi keluarga 30 setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan apa hubungannya ayat ini dengan orang baru bertanggung jawab setelah umur 20 ini lulusan persembahan khusus keluarga 38 26 sebeka seorang yang setempat sikal ditimpang menurut jikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang bertemu 20 tahun ke atas sejumlah 600 dan sebagainya ini juga apa hubungannya saya tidak ngerti bilang 18 29 di Padang gunung bangke bangke makan berhamparan yaitu semua orang diantara kami catat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas karena kamu telah bersungut kepadaku ini masih ada masalah kalian ya saya terus terang belum pernah mempelajari bagian ini tidak tahu berhasil bagaimana jadi dia mungkin memikirkan ayat ini semua orang-orang islam bersungut tapi yang akhirnya dihukum mati mereka putang-putang di Padang 40 tahun sampai yang pada saat ini usian 20 tahun ke atas mati semua dan di baru 20 tahun ini ikut besok-besok kenapa boleh masuk ke atas berarti mereka dianggap belum bertanggung di atas dosanya itu cara argumentasi saya kira ya bilang 3211 bahwasannya orang-orang telah berjalan dari Mesir yang baru 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dan bagaimana ini sama dengan yang di atas sekarang ulangan 1 eduk ke 39 dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengenai tentang yang baik dan yang jahat mereka yang akan masuk ke sana mungkin ini menunjukkan orang yang sama yang belum 20 tahun ke bawah yang dibicarakan dalam 2 eduk kita bilangkan itu jadi dia pakai ls seperti ini saya yakin tidak mungkin ditafsirkan bahwa 20 tahun ke bawah tidak bertanggung jawab ya bagaimana menafsirkannya terus terang saya belum pernah mempelajari tapi saya yakin tidak mungkin ditafsirkan seperti dia ditafsirkan itu sama sekali tidak masuk akal orang umur 19 misalnya sudah jelas dia sudah mengerti kecuali kalau dia idiot dari lahir kalau dia umur 19 dia sudah terang tahu tentang yang baik dan yang jahat hati nurani sudah ada jangan kan umur 19 umur 9 sudah ada pasti jadi kalau itu tidak bertanggung jawab lah dia justru membuat orang-orang berani berbuat dosa mumpuk umurnya belum 20 umur 12 sampai 20 jinah sadar sakasukanya perkosa orang bunuh orang rampok mah mau tahu jangan sekarang mau pakai narkoba mau tidak apa-apa belum bertanggung jawab itu ajaran terletus kalau mau dipraktiskan dan itu konyolkan dia mengatakan orang yang berjaya justification by faith alone pemenaran oleh man saja ini merendahkan perkuatan baik dengan dengan ajaran dia ini dia tidak merendahkan perbuatan baik untuk orang yang berumur 20 tahun kebawa saya kira lebih payah ajaran dia tidak ngaca tapi maki ajaran orang itu serpatus kadang saya lanjutkan kata-kata dalam doktin tentang perjalanan kudus serpatus berbeda dengan teori-teori orang orang rumah kudus luteran dan mendekati aneh itu dikatakan doktin dan musuh besarnya kalau saya lihat ini di atas saya kira pengulangan tapi ini dalam topik yang berbeda jadi saya lihat berbeda lalu di kita lagi kalau merasa diriak ini dipanggil providensia ilahi untuk memulihkan gereja dari semua kebusukan moral atau kebedakan dan untuk membawanya kembali pada kegeseran dari kudus dan menganggap serpatus sebagai seorang pelayan dari anti kudus yang bertujuan menghancurkan kegeseran serpatus yakin secara sama tentang suatu panggilan ilahi dan bahkan menyalahkan dia sendiri dengan penggul malekat mikail dalam pertempuran akhir zamannya melawan naga roma dan simon magus dari jeneva dua 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 orang yang benar dan orang yang sesat tokoh kebenaran tokoh kesesatan sama sama yakin akan panggilan Tuhan heran gak perlu heran kelulusan ini ini hal yang logis orang sesat yang manapun bisa merasa yakin dia benar dan merasa yakin jadi panggil Tuhan untuk menyebarkan kebenaran ini padahal yang dianggap kebenaran itu adalah kesesatan para saksi ibuan orang-orang akten mereka sangat mungkin yakin dan banyak orang sesat yang seperti itu panggilan agama lain yakin panggilan mereka dalam agama itu nyebarkan agama itu dan mereka meraihlam mati agama itu gak usah heran setan tidak menipu siapapun tapi dalam hal ini jelas kita percaya Calvin yang benar dan dia sebetulnya mendapatkan panggilan setan si servetusnya David sekali suatu kekuatan misteri dari daya tarik dan kejijikan atau ketidakbenangan membawa raksasa raksasa intelektual ini dalam drama dari reformasi servetus seakan-akan diilmami oleh kekuatan setan mendesak atau mendorong dia diri pada perhatian dari Calvin dan menganggapnya sebagai paus dari ortodok protestantisme yang ia berketetapan untuk pertobakan atau turunkan dari tatanya dan dia anggap Calvin sebagai paus ini jelas-jelas nonsense nanti lain kali akan kita bahas tentang hal itu ya ia menantang Calvin di Paris pada suatu perdebatan tentang Tante Tunggal pada waktu yang belakangan ini Calvin baru saja meninggalkan gereja rumah ditantang Calvin yang hebat Calvin layak nih ayo debat dan Calvin yang datang tetapi servetusnya yang gagal untuk muncul pada tempat dan saat yang sudah ditetapkan janjian debat Calvin dengan risiko kematian karena tempat itu tempat katolik dia bisa ditangkap dan dihukum mati oleh katolik dengan risiko yang datang servetusnya tak muncul dia datang debat Calvin terima dan dia tak muncul lagi-lagi kita melihat dengan semangat dari Calvin dalam berhebat dimana itu dalam orang-orang yang mengaku reform di Indonesia pada zaman sekarang cuma beraninya dikandang tidak berani dihebat jangankan dengan agama lain dengan Armenian dengan siapapun dengan dengan siapapun dan sebagainya ini bahwa mereka debat tidak ada dari mereka yang berani debat kalau saya saya kawan semua Yusuf BS ngomong dengan karu-karu tentang Calvin saya kirim ibu pesayar dan saya berikan surat saya tanda dia debat dua kali dan dia tidak pernah tidak pernah jawab satu huruf pun saya lanjutkan dia membomi dia Calvin dengan surat-surat dari Wina dan akhirnya ia setelah ceroboh bergerak dengan cepat ke dalam kuasanya kota Calvin di Janewa dan ke dalam nyala api yang telah mengabadikan namanya bukan nyala api yang mengabadikan nyawanya orang-orang tolo yang mengabadikan nama serpetus dalam tulisan ini sudah ada tasatan kaki dan saya berikan tasatan kakinya disini pertama lihat di atas halaman 324 desa menaporkan demikian perciwa ini desa ini murid dari Calvin yang menggantikan Calvin setelah Calvin mati tidak lama setelah Calvin kembali kurung buka dari Angolene Pasal ke Paris jadi tidak lama setelah Calvin kembali ke Paris seakan-akan dipanggil oleh tangan Al sendiri karena salah satu yang jahat pada saat bahkan sedang menyebar luaskan racun kesesatannya terhadap atau menentang petunggal yang kudus di kita itu ia menyatakan tidak menginginkan apapun dengan lebih sungguh-sungguh daripada mempunyai suatu kesempatan untuk masuk dalam diskusi dengan Calvin yang menunggu lama untuk status saat dan tempat untuk suatu perkemuan format yang ditetapkan dengan bahaya yang besar bagi nyawanya sendiri karena ia pada satu ada di bawah garus untuk bersembunyi karena kemarahan yang hebat dari musuh-musuhnya katolik marah bukan mail pada Calvin maunya buruk karena Calvin mesti pergi ke daerah katolik untuk debat dengan status tapi dia rela korbankan nyawanya dan dia datang eh monyet satunya yang tidak datang pengetuk luar biasanya Calvin kecewa dalam pengharapannya untuk bertemu dengan status yang tidak mempunyai keberanian untuk bertahan bahkan terlalu penglihatan dari lawannya hanya melihat tidak berani jangan kan debat ilah-ilah kejago kandang mungkin dia tanda debat dengan suatu spekulasi Calvin tidak bakal berani eh Calvin-nya berani dan Calvin-nya datang dia yang tidak datang betul-betul seorang pengejut dan orang seperti ini yang di agung-agungkan oleh orang gila bagaimana pengejut yang tidak menepati janjinya dia dia nantar waktu tempat ditentukan Calvin datang dia tidak ini orang baik katanya suheng tolia kalau baik itu seperti servetus saya tidak ingin baik saudara catatan kali yang kedua jika pernah ada seorang fanatik yang malah yang melemparkan dia ke dalam api itu adalah Michael servetus servetus ini koleris dalam bukunya tabletop dan saya kira ini betul-betul analisa yang benar orang fanatik yang malang melemparkan dia ke dalam api itulah servetus yang salah bukan Calvin yang salah bukan orang-orang lain yang salah adalah dia sendiri yang gila adalah dia sendiri dia melemparkan dirinya ke dalam api dan itu sebelum akhir dari tahun nomor 34 yang membuka diri terbahaya pada suatu kunjungan ke Paris di sana yang bertemu untuk pertama kalinya dokter Spanyol itu Michael servetus yang baru-baru saja mempublikasikan buku tertutupnya tentang kesalahan-kesalahan tentang titunggal dan menantangnya pada suatu perdebatan jadi pertama ketemu tantang debat Calvin menerima tantangan dengan risiko keamanannya dan menunggu dia di sebuah rumah di Rue St. Antoinette saya tidak tahu batannya saya kira nama Brancis saya kira tapi servetus tidak muncul 20 tahun setelahnya ia mengingatkan servetus tentang pertemuan ini kamu tahu bahwa pada saat aku siap memiliki segala sesuatu untuk engkau dan bahkan tidak menyayangkan nyawaku sebab aku sudah mempertobatkan kamu dari kesalahan-kesalahanmu andai kata saja ia telah berhasil baru saat itu atau tidak pernah melihat orang sesat si awak itu lagi saudara Calvin bukan cuma berani debat tapi dari kata-kata ini kita bisa melihat Calvin mengasih servetus dia disikokan nyawanya untuk apa orang ini kelihatan kesombongannya kearoganannya kekelas kepalaannya untuk apa tapi Calvin risikokan nyawanya moga-moga bisa mempertobatkan Calvin ya pandangan saya tetap jadi Calvin Calvin pasti punya kepercayaan pertobatan tidak tergantung yang menginjiri tidak tergantung yang diinjiri tapi tergantung Tuhan dan dia mungkin berharap moga-moga tidak peduli dia keras kepala bagaimanapun dalam perdebatan itu Tuhan bekerja dan orang itu bertobat saya kan telah pikir aja maka dia mau datang tapi orang sosial ini tidak muncul jadi yang mengatakan Calvin kejemlah dan sebagainya saya ingin tahu kalau di dalam kedudukan Calvin berarti dia datang untuk debat di suatu tempat merisikokan merisikokan nyawanya di Jakarta atau di Surabaya oleh seorang pendebat Islam saya tidak tahu siapa yang akan diajukan dan debat akan diadakan oleh AWS apa dia cukup diadakan dia tidak cukup punya keberanian dia tidak cukup punya kasih seperti Calvin Calvin datang terhadap seandainya Calvin jadi Christian Prince mungkin dia bersikap sama dia datang tidak betul mati jadi Calvin terima tantangan ini bukan untuk mau menang menang dia ingin mempertobatkan karena dia yakin Calvin itu tetap seperti itu dia bersama dia punya kasih dan melalui korbakan diri ini kasih yang luar biasa dengan keberanian yang luar biasa suantonya punya seperti itu debat dengan saya saja suantonya tidak berani maju kok dia ajukan anak-anaknya menurut saya anaknya yang Stephen jelas lebih penting dari dia tapi saya yakin dia ajukan anaknya bukan karena anaknya lebih tepil dari dia tapi karena dia takut merisikokan kedudukan dia kalau dia maju dan kalah orang akan mengkatakan rektornya sekolah ini kalah gembara sidangnya gereja ini kalah kalau cuma Stephen yang kalah tidak masalah itu kan pendeta biasa dosen biasa jadi orang ini pengecut bisa-bisanya kritik Calvin segala macam dalam mengkalsim maupun keberanian dan menurut saya lebih-lebih dalam urusan kelurusan teologi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Calvin Calvin luar biasa berani dengan kasih yang luar biasa untuk orang sesat yang arogan dan gila seperti ini itu luar biasa menurut saya kalau saya saya mengagumi luar biasa Calvin mau bebat dan dia betul datang saya lanjutkan dia kekal pada tahun 1534 dia berada di Paris dan menantang Calvin yang masih muda pada suatu perdebatan tapi gagal muncul saat yang ditetapkan saya kutip ini beberapa kali dari dia sekalian penulis yang jalan dia menulis juga beberapa kali saya kutip beberapa kali untuk memberikan suatu keyakinan bahwa ini bukan salah tulis atau apa tidak betul kalau dia datang Calvin menerima Calvin datang dia gagal dia datang gagal itu bukan karena digagalkan oleh apapun dia tidak berikan alasan apapun pokoknya tidak datang tidak berani ketemu saya lanjutkan lagi ini misal 7 tahun sebelum kematian Jandatus ia telah menyatakan keputusannya untuk tidak menyayangkan nyawanya jika ia datang ke Jendela jadi ini Calvin saya putuskan ini tambahkan ngamuk dia kasih dan dia ingin bertobatkan setelah dari pada saat yang sama kalau kalian tahu orang sesuatu kalau dibiarkan hidup dia sebarkan keceratannya dia bawa banyak orang masuk ke neraka bersama dengan dia jadi bukan karena kebencian pribadi tapi dia memutuskan itu kalau bisa bunuh orang ini karena orang menyesatkan banyak orang dan bawa orang ke neraka kasihnya orang banyak yang dia khawatirkan akan dibawa dari satu ke neraka membuat dia memberikan keputusan ini yang menyesatkan kendalikan oleh emosi dengan kebanggaan yang penuh dengan kesombongan supaya aku melihat sesuatu yang mengherankan dan tidak pernah terdengar yang menawarkan untuk datang ke sini jika itu memperkenan aku karena perhatikan ya tetapi aku tidak mau untuk memberikan kata-kataku untuk menjamin keamanannya penerakaan penerakaan apa gansut orang jujur ya kalau dia mau jadi orang kurang ngajar ya tak jamin tak jamin dokter tulis saya melakukan itu jamin atau orangnya dihukumati jamin datang pasti gak gak diambah-bakan John Hars tampak orang itu orangnya datang begitu datang tangkep dan dihukumati kamu gak mau dia jujur kamu datang aku gak jamin nyawaku ya karena jika dia memang datang dan otoritasku ada gunanya aku tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup ini jujur saya betul adalah seorang asli di Genewa dan belum melakukan kelanggan di kota itu ini omongannya David Scott ya ini bukan sejarah ini komentar dari David Scott dan ini tolong bagi saya saya katakan ada seorang asli di Genewa dan belum melakukan pelanggan di kota itu Calvin telah membiarkannya itu pergi dengan tenang atau sekedar menyebabkan pengusirannya dari darah Genewa seperti dalam kasus dari Gosek ini akan sudah merupakan hukuman yang cukup saya sudah katakan seperti yang hari saya argumentasi David Scott bahwa saya belum melakukan pelanggan di Genewa itu merupakan argumentasi yang konyol dan bodoh dia sudah menyebarkan asal sesatnya di Basel yang berjarah hanya sekitar 254 km di Genewa kalau tidak salah juga di Lyon yang jarahnya kalau tidak salah cuma 150 km di Genewa dan bahkan diadakan sangat menyebarkan surat-surat setotnya yang disertai banyak hujatan kepada banyak orang termasuk Calvin sendiri di Genewa jadi belum menyebarkan kesatnya di Genewa dalam artinya bagaimana surat temukan ini sabar harus orangnya datang bagi saya kok mengosok ya jadi saudara pertentangan Calvin dengan servetus Calvin mengasih tapi melihat orang sesat ini tidak mungkin dipertobatkan daripada orang ini menyesatkan banyak orang banyak orang ke neraka dia putuskan lebih baik orang ini dimatikan apakah salah atau hijab kalau saya saudara saya tidak menganggap sebagai sikap yang salah kalau ada orang sesat saya cuma berharap dua hal untuk orang itu salah satu ada dua saya berharap atau dia bertobak atau dia mati ini berlaku untuk setiap orang sesat apa saya berharap seperti itu untuk ayah sesat dono ya atau dia bertobak atau sebaiknya dia mati ini berlaku untuk para sekiru ya ini berlaku untuk semua orang sesat yang memberitakan kesesatannya kalau dia sesat tapi tidak memberitakan lain saya cuma berharap dia berhobat saya tidak berharap dia mati dan kalau memberitakan kesesatannya nanti masuk apalagi penghujat maka saudara saya berharap atau dia mati saya salah saya sukanya persesatannya dengan anggap saudara karena kalau saya mengatakan berarti saya maupun kafir tidak kasih kepada orang sesat atau nabi palsu itu kalau saya berharap dia tetap hidup saya tidak kasih kepada orang orang yang bakal sesatkan otaknya tidak bisa mikir kalau seorang pembunuh seorang pemberkosa seorang pengedar nakoba pandan nakoba jadi jatuh mati orang orang setuju banyak yang setuju setidaknya ya yang mengap setimpa penyesat ini lebih buruk dari pembunuh pembunuh cuma bunuh tubuh penyesat bunuh jiwanya penyesat lebih buruk dari pembunuh lebih buruk daripada pengedar narkoba tanda narkoba dan sebagainya mengapa tidak boleh hukuman mati PL yang sama menjatuhkan hukuman mati itu pembunuh 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 dan menjatuhkan hukuman mati untuk nabi malzu dan penghujat kenapa orang sekarang menerima hukuman mati untuk pembunuh untuk pengedar narkoba sama rukosa tapi tidak menerima hukuman mati itu penyesat aneh terima PL di satu sisi tolak PL bagian lain memang PL ini seperti masakan padak ngelotak pergi restoran padak bisa begitu saudara disubuhkan berpuluh puluh piring ambil yang kamu seneng tidak seneng buang ya malih malah pokoknya bukan dibuang dibuang suruh bayar saudara tapi firman doang bisa begitu tidak bisa kita ambil yang kita seneng dan yang tidak seneng kita buang kalau kalau mereka menerima bahwa hukuman mati itu pembunuhan PL itu adil mereka berani salahkan PL yang menjatuhkan hukuman mati itu nabi palsu penghujat mereka itu percaya Alkitab untuk firman Allah ya atau tidak kalau percaya bagaimana bisa salahkan kalau ada satu negara yang memperlakukan hukuman mati untuk penghujat dan nabi palsu saya mendukung tapi sesatnya nabi palsu atau tidak harus dinilai dengan Alkitab saudara berkata subjektif iya memang iya tapi itu bukan subjektif juga tentunya apakah saudara tidak percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran yang mutlak saudara objektif percaya mana harus percaya kalau tidak percaya bukan itu objektif itu yang harus di standar itu yang di standar nabi palsu itu bukan kalau itu dari standar saya dukung kalau bukan itu standarnya biar saya tidak dukung karena jasa kristen yang dihukum mati semua ya jadi kelihatan terpintas waduh apa ini enggak kasihnya justru dan semangatnya untuk kebenaran Tuhan itu yang membuat dia punya keputusan keputusan mula-mula ingin pertobatkan tapi setelah yakin orang ini reprobate tidak bisa dipertobatkan begitu kerah kepala begitu tegar begitu arogan dan sebagainya tidak mungkin dipertobatkan maka keputusannya akan atau pertobat atau mati ini tidak bisa tinggal yang satu ini dia harus mati dan tujuan saya silahkan saya yakin kebenaran kata-kata saya dan saya berani debat dengan cuento atau dengan siapapun dalam persoalan ini sampai disini eh teminan hari ini akan tersambung pada kali yang akan datang tapi agak lama saya tunda dulu satu kali yang mencoba saya tunda Bapak Adi juga terima kasih bahwa engkau sudah memimpin mengalahkan memberkati ajaran ini dan ajaran berkenaan dengan Calvin dan Sarvatus ini sudah diberitakan dan kami sudah mendapatkan tambahan pengertian dan fakta dari sumber-sumber yang cukup berotoritas seperti David Graff yang adalah asli sejarah yang betul-betul terkemuka tentang bagaimana Sarvatus itu sebetulnya dan jelas kami sudah tahu bahwa dia bukan sekedar anti-Calvin atau anti-Calvinisme tetapi dia adalah seorang yang betul-betul sesat seorang nabi palsu penghujat dan penghujat yang kurang ajar dan Calvin justru punya kasih dan keberanian untuk menginjil dia untuk berdebat dengan dia di tempat yang sangat meresikokan nyawanya sampai pada titik dimana Calvin menganggap tidak ada kemungkinan Sarvatus dipertobatkan dan akhirnya memutuskan untuk sedapat mungkin membinasakan Sarvatus semua berasal usul sebetulnya dari semangatnya untuk Tuhan dan kasihnya kepada orang-orang yang dia positirkan akan disesatkan oleh Sarvatus kalau ada orang-orang yang menganggap bahwa ini salah dialah engkau sendiri membetulkan cara berpikir mereka yang hanya menekankan kasih kepada penyesat tapi tidak memikirkan orang-orang yang disesatkan oleh penyesat tersebut biar kami bisa memikirkan kasih kepada kedua pihak secara seimbang kami tetap menitikan hari Rabu yang akan datang biarpun akan diselingit oleh eksposisi dari kitab ayo tolong Tuhan pimpin dalam persiapan dalam penyampaian dan juga nanti kalau melanjutkan tentang seri ini supaya engkau juga pimpin dan tolong persiapannya bisa maksimal dan menyelesaikan bahan-bahan yang dibutuhkan juga untuk khotbah natal yang belum selesai disiapkan tolong pimpin dan arahkan dan berkati nanti kami akan pulang kaya mohon kau bersertai dan lindungi kami dalam perjalanan sampai kami tiba di rumah dan selamat terima kasih Bapak dalam nama Yuska berdoa Amen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati